Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Fatir Welcome back again Oke geng, di video kali ini kita bakalan membahas tentang Apa nih, kakak nih ya Sesuai tajuk yang sudah kita kasih di judul video ini Di tajuk video pertama korang tengok ya Kakak ini terkaget-kaget dan terheran-heran geng Nah, jadi kakak ini terkejut Ada TV dalam mobil Ini sumber videonya dari TikTok ya geng ya Ini videonya dari Kak Asrinda Basri Nah, tajuknya adalah di tempatku Apa namanya guys? Ah, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Malaysia, Malaysia TikTok Oke geng Tanpa berlama-lama langsung aja kita petarkan cuplikan video yang pertama Bagi korang semua yang baru datang ke channel FatYoutuber Dan baru menemukan channel ini Jangan lupa korang semua padamkan dulu subscribe Jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu percuma aja Bagi korang juga jangan lupa juga Join di membership FatYoutuber Ada paket yang murah yaitu adalah paket silver Kalau korang gabung di paket Kalau korang join di paket diamond ya Nanti uangnya itu bakalan kita sumbangkan Untuk fakir miskin dan anak yatim Di bulan puasa ya geng ya Oke langsung aja yuk kita petarkan cuplikan videonya 1, 2, 3, like Lihat guys disini banyak betul mobil-mobil besar Di Indonesia jarang pulang mobil-mobil besar Disini disamping pagi mobil-mobil besar Bentar, bentar, bentar Kata kakak ini mobil-mobil besar banyak kat Malaysia geng Tapi kebanyakan di Jakarta ya kak ya Mungkin kakak ini tinggal di daerah Kayak saya ini tinggal di Aceh Jadi kurang banyak mobil-mobil besar mungkin ya Tapi apa mungkin kakak ini cuma just kidding saja geng Mungkin dia hanya bercanda ya Oke kita lanjut lagi Ply Kebesarnya itu gedungnya guys Besar betul gedungnya itu guys Yaitu paling besarnya kak Ada mobil di dalam TV Hah? Kagetnya aku ternyata guys Ada mobil di dalam TV ngerinya Dan aku juga baru tahu Kalau ada kereta api di atas jalan guys Astaga guys aku baru Kak Kak Siapa nama kakak ini? Asrida Basri Itu bukan kereta api Tapi monorail kak Monorail bukan sih geng Nanti takut saya salah pula Komentar kat bawah ya Kalau saya salah ya Oke lanjut lagi Ply Gedung kak gedung Di tetap mu apa namanya guys Unik juga ya konten si kakak satu ini ya Jadi dia ini mereview hal-hal unik Pertama kali kakak ini datang ke Malaysia Oke geng kita lanjut video yang kedua Ini video dari bang Abdullah Jamadi Oke lanjut lagi Sekarang ini saya berada di Jakarta Indonesia Hmm siap Kalau tengok kat Jakarta Indonesia ini Memang maju habis Banyak bangunan TV Jalan raya ini pun Cantik Nah Jadi ini ada warga Malaysia Datang kat Jakarta ke Indonesia Jadi dia Review Jakarta Wow Ternyata sudah maju katanya Berarti sudah ada perkembangan Kedua negara ini Indonesia dan juga Jakarta Indonesia dan juga Malaysia Negara yang serumpun sama-sama maju Jadi kita harus saling sokong Jangan saling menghina Menghujat Meracun Apa nama bahasa Melayunya Jadi kita ini sebagai sesama manusia Sesama tetangga Serumpun Setanah Enggak setanah air Tetangga lagi kita kan Jadi harus saling support ya Ini abang ini saja sudah mengakui Indonesia sudah maju geng Wah mantap ni geng Kita lanjut lagi Ply Cantik jalan raya dia Hmm Jalan dekat sini memang cantik Ya siap bang Dari segi susunan jalan Lepas tu Laluan bas dia kat tengah nampak Ini laluan bas dia So maknanya Dari segi Public transport dekat Jakarta ni Memang efisien Ya betul Paling menariknya Orang-orang muda dekat sini Semua kerja bagus-bagus Beramah Lepas tu nampaklah Keikhlasan mereka bekerja Pergi mana-mana Semua ada polis So kandang jenayah kat sini pun tak tinggi dah Ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini Kereta Alfa, Dway Fire, Honda, Toyota tu kereta biasa je Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda Dia anggap orang kaya kan Ya betul Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah Aduh 9 Oktober ni akan ada kereta pilaju So rakyat dah boleh pakai dah kereta pilaju Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni Ya Dia ada isu perkauman Orang China Orang India Ataupun apa-apa bangsa Yang ada dekat Indonesia ni Semua bercakap Indonesia Betul Baru betul Satu Indonesia Ya iyalah bang Kami kan bineka tunggal ikat Jadi walaupun berbeda-beda Kita tetap sama Nah itulah Indonesia kek Jadi walaupun Banyak beragam suku Banyak beragam agama Kami tetap Satu Indonesia raya kek Dan kita orang pun tidak boleh diperpecah belahkan Dari segi agama Dari segi hal-hal yang lain Nah karena kita bersatu padu Membangun Indonesia raya geng Semoga bisa tingkat dunia geng Ok lanjut lagi video yang selanjutnya Plight Puji dulu Biar terbang lepas Baru kau banting Lepas tu puas Saya kurang ngerti Apabila saya puji negara Indonesia Tetapi ramai warga Indonesia yang Tak selesa Disuruhnya pula Saya ni cari kekurangan di Indonesia Aku kalau dah cerita pasal kekurangan Semua negara ada kekurangan Ya betul Bagi tahu saya Negara mana yang sempurna Bagi saya Nah saya setuju sama cakap Abang Abdullah ni Bagi tahu kami ya Bagi tahu kami Para konten kreator Negara mana tidak punya kelebihan Dan kekurangan Setiap negara Pasti mempunyai kelebihan Dan juga kekurangannya Masing-masing Sama seperti kita Sama seperti rumah tangga kita Rumah tangga orang lain Nah begitu Keluarga kita Keluarga orang lain Ada kelebihan Ada kekurangannya geng Jadi kita harus saling Melengkapi Nah kita lanjut lagi ni Plain Dekat Indonesia ni Banyak sangat perubahan Kalau saya berbual Dengan warga-warga tempatan Di sini Terutamanya di Jakarta Ataupun di Bandung Mereka kata 10 tahun ni lepas Indonesia berbeza Tapi sekarang banyak kemajuan Amin Dan perubahan Dekat Indonesia Amin Daripada segi ekonominya Daripada segi pendidikannya Betul Sangat banyak perubahan Siap Walaupun jurang Antara yang kaya dan miskin Masih jauh Tetapi dah tidak terlalu jauh Macam dulu Amin Kalau dulu ya Yang kaya terlalu kaya Yang miskin terlalu miskin Itu dulu Bayangkan Di negara Malaysia Penduduknya hanya 30 juta Ya Itu pun Ramai di kalangan warga negara Malaysia Yang tak puas hati dengan pemerintah Cukup bayangkan Pemerintah yang ada di Indonesia Perlu jaga Hampir 300 juta jiwa manusia Banyak tu Berawaskan hati semua orang Memang tak boleh Sebelum saya datang ke Jakarta Ataupun Bandung Ramai yang kata Suruh hati-hati Sebab banyak pipo cat Dan sebagainya Tetapi bila saya sampai di sini Apa yang dibayangin tu Tak seperti yang dibayangkan Di Indonesia ni Ramai orang yang baik-baik Betul Ramah Mas Pak Dan cakapnya lembut Mungkin sebab saya pergi ke Jakarta Dan Bandung saja Ya Orang-orang yang bekerja di sini pun Kebanyakannya Semua orang-orang muda Dan bersemangat kerja Ormati orang Ramah Ramah mereka Bukannya disebabkan saya ni warga asing Yelah Konon-konon foreigner Mereka ramah tak Sebenarnya mereka ramah Kepada semua orang Betul Pak Maksud orang-orang terpandat Jadi pada segi budaya kerja di sini Memang bagus Terutama di kalangan orang muda Dan saya perhatikan Di kalangan orang muda pun Banyak yang berpendidikan tinggi di sini Amin Jadi tak hayaran lah Dalam masa yang singkat Negara Indonesia Banyak perubahan Perubahan yang sangat baik Dan puji negara Indonesia Bukan untuk dapatkan Follow atau engagement Nah itu yang perlu ke orang catat Kadang ada juga beberapa komentar Jikalau ada orang Macam ni Kadang Macam abang Abdullah ni Puji Jakarta Puji Indonesia Nanti dipandang Hanya memandang Untuk mengejar follower Hanya memandang Untuk mengejar subscriber Dan viewer Bukan itu geng Kita menyampaikan Apa yang kita rasakan Sama seperti saya juga Ya Apa yang saya rasakan Saya sampaikan di konten ini Abang Abdullah Begitu juga Begitu abang itu Sampai ke Jakarta Dia ternyata Sangat nyaman katanya Okey Okey kita putarkan lagi ni Pelai Betul Insya Allah saya akan datang ke negara Indonesia lagi Amin Dan saya teringin untuk jumpa Di kalangan ustaz-ustaz yang ada di sini Terutamanya ustaz Hadi Hidayat Saya memang respect betul ustaz Hadi Hidayat Teringin sangat nak jumpa dia Teringin sangat nak salam dia Nak peluk dia Insya Allah doakan saya Supaya saya Diberikan peluang Untuk bertemu dengan dia Amin Waduh Abang ni Abang Abdullah ni Datang jauh-jauh dari Malaysia Pengen nak jumpa ustaz Hadi Hidayat Beda pula Macam saya ni Saya pengen jumpa Mantan Perdana Menteri Malaysia Yang namanya siapa Mahathir Muhammad Sama macam nama saya Jadi saya pengen jumpa Semoga saja ya Abang ni enak Abang Abdullah ni Dah sampai di Jakarta Dah sampai Indonesia Saya dari pertama ngonten 2000 Berapa saya ngonten 2020 Kalau tak salah ya 2020 Berarti udah 4 tahun lah Saya konten ni Dah 24 tahun Baru 4 tahun ya Kan baru sih lama juga ni Dah 4 tahun Saya bikin konten di Youtube ni Belum sekalipun Sampai ke Malaysia ya Doakan ya teman-teman Biar kita bisa berjumpa Kat sana kan Biar bisa kita ngopi-ngopi Kat Malaysia Depan mana ada kembar Nanti korang yang bayar Kami yang makan Canda geng Canda Oke yang itu aja video hari ini Semoga bermanfaat Dan semoga korang semua Tak boleh ngejas Suatu negara Tak boleh kita Menghujat Seseorang Oke geng Bagi korang semua Yang sudah nonton video ini Pokoknya jangan sampai Korang ngejas Negara orang Dengan hal-hal yang buruk Kalau nak beri komentar itu Berikan lah komentar yang bagus Nah kalau nak puji Ya puji lah Setinggi lagi Oke geng Satu pesan saya Buat teman-teman semuanya Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian masih muda Oke syafatir Bye Bye